Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara ratusan siswa Madrasa Aliyah Negeri Surabaya, Jawa Timur, mengikuti upacara peringatan Hari Santri dengan hikmat. Pada peserta upacara Hari Santri, bahkan mengenakan pakaian muslim dari kopiah hingga sarung. Ratusan siswa-siswi di sekolah Mansurabaya memperingati Hari Santri, yang diperingati 22 Oktober dengan menggelar upacara bendera Hari Santri di lapangan Sekolah Mansurabaya. Menariknya, seluruh peserta apel baik guru hingga siswa menggunakan pakaian muslim lengkap, dari kopiah hingga sarung dan seragam gamis bagi guru dan siswa putri. Dalam kesempatan tersebut, ratusan siswa juga mengikuti ikrar Hari Santri. Hari Santri 2024 yang mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan diharapkan dapat menjadi pemicu para pelajar untuk terus berjuang membangun bangsa melalui dunia pendidikan. Di Hari Santri ini, anak-anak memakai busana santri, memakai kopiah, baju pokok, sarung, itu sebagai simbol bahwa nilai-nilai dan makna budaya santri itu luar biasa di masyarakat kita, membawa nilai-nilai akhlak, moralitas yang baik, juga menunjukkan semangat mengembangkan budaya santri yang tentunya harus dilestarikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Santri juga banyak berkontribusi di dalam kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia ini, sehingga pada hari ini kita mengingatkan kepada siswa-siswi kami, iman kota Surabaya dalam merangkap peringatan Hari Santri untuk terus menjaga kesatuan, persatuan negara Republik Indonesia. Memperingati Hari Santri dibaknai para siswa dan siswi sebagai refleksi diri untuk para ulama terdahulu yang berjuang dalam ilmu agama. Jadi Hari Santri bagi kami, khususnya warga manfaat Surabaya, sesuatu yang berjuang dalam perangkat itu sebagai refleksi kita, sebagai refleksi kita untuk para ulama yang tidak terdahulu berjuang, berjuangkan negara dan juga tidak hanya negara, dan juga memperjuangkan ilmu-ilmu, khususnya kalau di Santri ini kesatunya kan seperti ilmu agama. Sebagai bentuk kedisiplinan, para siswa yang tidak menggunakan atribut Hari Santri juga kemudian dikumpulkan dan diberi sosialisasi oleh para guru, guna lebih mencintai tanah air dan perjuangan para pahlawan Santri di masa kemerdekaan. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.